Apa pertimbangan kita, mengapa kita memutuskan untuk membuat unit syariah? Yang pertama, kita semua paham bahwa masyarakat Indonesia kurang lebih 87% itu adalah muslim di mana mereka tidak ingin bertransaksi dengan bunga tapi ingin bagi hasil. Tentu kita harus memperhatikan itu. Yang kedua, kami juga melihat bahwa bisnis syariah itu sendiri sangat prospektif. Jadi pertimbangan bisnis mengatakan bahwa ini adalah salah satu instrumen yang cukup baik dan kita perlu masuk ke instrumen itu. Yang ketiga, biasalah. Banyak orang tua, kepengen, tidak berhubungan bunga tapi bagi hasil atau margin sehingga kita mengakomodir dengan syariah. Sebenarnya, posisi hari ini kita sudah mempunyai kurang lebih 38 triliun dana investasi dalam bidang syariah. Tetapi masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konvensional. Dan pembentukan unit bisnis syariah itu menyatakan bahwa kita ingin memisahkan dan mengelola secara terpisah sesuai prinsip-prinsip syariah yang ada dan terpisah dengan sistem konvensional yang ada. Ini yang kita lakukan. Tapi hanya saya ingin ingatkan, yang kita lakukan pertama ini adalah unit investasi syariah. Jadi operasionalnya masih menggabung. Apalagi kita tahu ada beberapa provinsi di Indonesia yang menginginkan transaksinya semua dengan sistem syariah. Ini menjadi pertimbangan kita. Kalau itu kan untuk di syariah Pak, kalau untuk di konvensional seperti apa? Kalau di konvensional tetap dan berangkali kita bisa pindah pada topik yang tadi dikemukakan mengenai kinerja 2019. Seperti apa sebenarnya Pak? Kalau kita lihat bahwa nilai aset dari PT Taspen hari ini kurang lebih Rp263 triliun. Ini unaudited tentunya. Itu meningkat kurang lebih 13,53 persen jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Kemudian dari sisi laba meningkat kurang lebih 43 persen. Sehingga laba kita tahun ini menjadi 388 dari tahun lalu 271. Saya boleh sedikit memberikan sosialisasi bahwa Taspen itu merupakan dana pengelola pensiun sekaligus sebagai asuransi bagi pegawai negeri. Khusus untuk dana akumulasi yurang pensiun, Taspen hanya memperolehi sedangkan totalnya semua itu margin atau pendapatannya menjadi akumulasi yuran pensiun. Yang diterima penuh oleh Taspen itu adalah yang asuransi THT. Karena itu kalau orang kadangkala melihat bahwa Taspen labanya kecil dibanding dengan asetnya itu karena kurang lebih 60 persen dari aset yang ada itu milik pensiun yang hasilnya terakumulasi pada saham atau investasi yang dimiliki oleh para pensiunan. Terima kasih telah menonton!